. Operasi pencarian korban erupsi Gunung Marapi yang lokasinya berada di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Sumatera Barat, Sumbar, resmi ditutup, Rabu, 6 Desember 2023, malam. Hal ini dikarenakan, seluruh korban yang terdata di sistem booking online, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKS Dea, Provinsi Sumbar telah ditemukan. Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakapolda, Sumatera Barat, Brigjen Edi Mardianto menyebut mulai malam ini, tim operasi pencarian akan kembali ke satuan masing-masing. Mulai malam ini seluruh tim yang ikut dalam operasi pencarian akan kembali ke satuan masing-masing, kata Brigjen Edi Mardianto di Kabupaten Agam, Rabu malam dikutip dari antara. Rinciannya 52 pendaki dalam kondisi selamat dan sisanya dinyatakan meninggal dunia. Seluruh korban meninggal telah dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar, Ersam, Kota Bukit Tinggi guna pencocokan data, identifikasi, oleh Tim Disaster Victim Identification, DVI, Polda Sumbar. Wakapolda juga menegaskan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait juga menutup seluruh jalur pendekian Gunung Marapi pas kairupsi pada minggu 3 Desember. Katanya, langkah itu diambil guna menghindari kemungkinan terburuk seperti jatuhnya korban jiwa akibat erupsi. Apalagi, hingga kini gunung setinggi 2.891 meter dari permukaan laut, MDPL, itu masih dalam kategori waspada atau level 2. Diinformasikan, bagi masyarakat yang diduga masih kehilangan anggota keluarga di kawasan Gunung Marapi dapat melapor ke Ersam Bukit Tinggi. Sebelumnya diberitakan kompas, TV seluruh korban erupsi Gunung Marapi yang terdata yakni 75 pendaki sudah berhasil ditemukan pada Rabu 6 Desember. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistiawan menyebut satu korban erupsi Gunung Marapi terakhir telah ditemukan pada hari ini. Jadi berdasarkan data sudah lengkap 75 orang, ujarnya. Data 75 orang tersebut merujuk pada daftar para pendaki yang dihimpun oleh POSKO BKS Dea Sumbar. Di mana para pendaki tersebut sebelum melakukan pendakian telah mendaftar secara dalam jaringan online. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!